Halo Sobat NH, Setanah Air maupun ada di Hongkong, hari ini kita mereview Star Ferry yang terkenal ini di masa pandemi yang sudah lebih kurang 18 bulan. Tapi suasananya masih terus lanjut sehingga tulis asing yang dari luar negeri berkurang sangat-sangat banyak, kira-kira 90 persen. Tapi kehidupan Hongkong, local people masih seperti biasa. Dan malahan ekonomi Hongkong sepertinya comeback to normal, walaupun di sektor turis memang sangat berkurang, tapi di sektor lain malah ada peningkatan. Ini adalah penampakan Star Ferry, dan di seberang sana, di seberang laut kelihatan sentral Hongkong. Sedangkan kita berada di daerah Kaulun Sai. Ini feri sentral Tusimsa, cuy. Feri yang sangat fenomenal, umurnya lebih 120 tahun, tapi masih berjalan dan bisa digunakan smoothly ya. Sangat bagus, tidak ada suatu hambatan sama sekali, walaupun telah berumur 120 tahun. Ada juga beberapa turis dari China, seperti diketahui, warga China masuk ke Hongkong tidak perlu karantina 21 hari. Berbeda dari Indonesia, dari Filipina, dan dari negara lain, harus menjalani karantina 21 hari. Ini adalah penampakan Terminal Bus Star Ferry. Seberang sana kelihatan IFC, Pusat Keuangan Hongkong, yang disebut International Finance Center. Hari ini tepat jam 10 pagi, biasanya kalau dalam keadaan normal, tempat ini selalu penuh dengan turis-turis asing. Tapi, seperti yang kita lihat, sangat sepi, sepi sekali. Kelihatan juga bunganya kesepian, walaupun indah. Tamannya, yang biasanya para turis berdecah kagum dengan taman ini, tapi sekarang sepi, tanpa ada pujian sama sekali. Karena tidak ada yang menguji. Saya pun tak tahu kenapa saya ada di sini. Ini adalah penampakan Kaulun Cultural Center yang ada di Sumzacu ini. Pemandangan indah di seberang laut ini adalah Hongkong. Ini adalah Hongkong Island dengan sentral sebagai pusat keuangannya. Kelihatan gedung coklat berwarna coklat adalah gedung BNI. Tapi BNI itu dan bank mandiri, kalau tidak salah, BNI-nya di ground floor, bank mandirinya di lantai A16 ya, kalau tidak salah. Di sana kelihatan gedung gembar, warna hitam dan merah adalah terminal Makau Ferry. Jadi, setiap pengunjung yang mau ke Ferry, turis yang mau ke Ferry, mau berjudi, main judi di kasino Ferry melalui terminal itu. Ada juga disediakan helikopter, tentu saja dengan harga yang sangat berbeda. Kalau pakai Ferry Jetfoil, lebih kurang 45 menit sampai. Kelihatan, Ferry dari arah sentral ke Sumzacu yang berwarna-warni cukup indah. Kelihatan, BNI-nya, 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 BNI-nya. Kelihatan, Ferry, kilihatan Ferry. Baru sampai dari Lantau atau lama island. Mau merapat ke dermaga. Dan beberapa warga Hongkong lagi menghayati mancing. tapi saya belum pernah lihat ikannya dapat apa enggak ada juga warga bule karena ini adalah hari Sabtu jadi Sabtu dan Minggu hari libur mungkin ini orang-orang barat membawa keluarganya bersantai di daerah ini disini akan juga pelampung siapa tahu kalau ada yang mau bunuh diri atau tanpa sadar kejemplung kita bisa membantunya dengan pelampung ini dengan melemparkan pelampung ini demikianlah tadi sobat NA setanah air dan di Hongkong sekilas review kita mengenai Star Ferry Simsa Cui di kala pandemik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga sehat selalu dan tidak kurang suatu apapun ciao